Ketip Sulaiman adalah seorang yang kreatif. Itu bisa kita lihat dari berbagai ide-ide kreatif yang dihadirkan dan muncul dari pemikiran Ketip Sulaiman. Ketip Sulaiman terlahir tahun 1906 di Nagari Sumpur Afdeling Tanah Datar. Kini Nagari itu menjadi bagian dari kecamatan Batipul Selatan Kabupaten Tanah Datar. Khatib adalah anak kelima dari pasangan Haji Sulaiman dan Siti Rahmah dari suku Sumage. Topografi Sumpu memang indah, tampak perbukitan, kebun, sawah, dan ladang. Kondisi alam yang demikian memikat, punya pengaruh besar terhadap perkembangan karakter awal Khatib. Mobilitas orang Sumpu keluar daerahnya sudah dimulai sejak abad ke-19. Satu di antara tujuan saudagar asal Sumpu adalah Pasar Gadang Padang. Dan sejak hadirnya moda transportasi masal kereta api, menjadi sebab mudahnya mobilitas manusia, barang, dan jasa dari Padang menuju Nagari Sumpu. Di usia 6 tahun, Khatib diboyong oleh Haji Sulaiman karena ayahnya saudagar kaya, Khatib disekolahkan di Kauvernemen Benteng. Karena tergolong cerdas, ia pun merampungkan pendidikannya tahun 1917. Adalah Abdullah Basah Bandaro, seorang saudagar kaya Pasar Gadang, aktivis pergerakan, perintis adabia skul, dan pengagum beratan Malaka yang membiayai sekolahnya di Mulo. Tahun 1929, Khatib memutuskan berangkat ke Oda Rafa, di serahkan belajar kepada Bapak M. Nur, namanya M. Nur, untuk belajar viola. Akhirnya, karena memang dia cerdas, dia cerdas, dia berhasil menguasai sinema viola ini, dan bekerja di bioskop wisu. Tahun 1929, Khatib memutuskan berangkat ke Oda Rafdeling Padang Panjang. Ia menjadi guru di His Muhammadiyah Pitala. Sebagai seorang yang pembaharu, memang kita bisa lihat bahwa dia adalah orang-orang yang suka kemajuan. Dia ingin maju, ingin lebih baik daripada yang kemarin. Dia adalah seorang yang dinamis. Dia sangat sukel, mampu hadir dan berada di berbagai tempat, di berbagai ruang, dan mampu berhidup bersama, dan berjalan bersama dengan berbagai kelompok masyarakat, kelompok orang yang berdiri dari berbagai ideologi, berbagai aliran politik. Selain mengajar, ia menjadi penerjemah untuk kepanduan El Hilal, bersama Leon Salim, Mahyuddin Tonek, dan Yunus Kocek, membentuk Kepanduan Indonesia Muslim tahun 1931. Itulah dimulai jika bakal pergerakan beliau di dalam kepengsaan. Karena pada waktu itu, jarang orang akan memasukkan satu organisasi yang memasukkan istilah Indonesia. Kali-kali saya tepat jumpai juga dalam koran-koran dan media yang terbit pada masa-masa awal 30-an, kata Indonesia itu telah begitu lazim digunakan. Dan salah satu contohnya itu kembang kepanduan Indonesia Muslim tadi. Mereka mencoba menggabungkan Indonesia dan Muslim. Jika partai-partai nasionalis, partai-partai yang berorientasikan negara dan bangsa hadir, mereka adalah tokoh-tokoh utama masuk ke sana. Mungkin seperti pernah kita dengar, PNI baru. Mereka adalah pindahan, pindahan dari kepanduan yang seperti ini. Aktifis-aktifis serta pergerakan-pergerakan politik lainnya yang terjadi di Sumatera Berkusnya tahun 30-an akhir sampai awal Indonesia Merdeka atau zaman Jepang, sebesar-besar tokoh-tokohnya adalah yang telah memiliki paham dan pemahaman mengenai Indonesia pada awal-awal 30-an. Itulah pertama kali persatuan murid dunia skul bersentuhan dengan politik. PNI baru yang digagas Bung Hatta dan Syahril itu. Khatib mengkader calon-calon pimpinan dan menanamkan nasionalisme. Tidak lama berjuang di PNI baru, Khatib diancam ditigulkan. Teringat Zubaidar, istri keduanya yang dinikahi, dan dua anaknya bernama Syahril dan Nurcaya. Setahun kemudian, Khatib mendirikan Merapi Institut berkat bantuan Bos Bank Nasional Anwar Sutan Saidi. Ia rancang kurikulum sendiri dan langsung memilih calon-calon guru untuk sekolahnya. Khatib diancam menarik minat Anwar Sutan Saidi yang memintanya membantu usahanya yang sudah melebar kemana-mana. Ini memang seorang konglomerat Bumi Putra pada masa itu. Khatib diancam menerima. Dia punya ide-ide gagasan yang juga menarik. Salah satu di antaranya yang paling menarik itu adalah memberdayakan ekonomi, petani, nilaian yang ada di dua rakyat. Mungkin gagasan-gagasannya yang hampir sama dengan gagasan sekarang itu one village, one product, and one activity pada masa itu. Dan dia juga memberdayakan petani dan nilaian untuk aktif terlibat dalam kooperasi. Jelang jatuhnya kekuasaan kolonial Belanda, Khatib kembali ke dunia pergerakan. Kali ini, Khatib dan eks pengurus GIM menggagas demonstrasi masa. Namun, rencana itu keburu bocor. Demonstrasi gagal dilaksanakan, namun Khatib CS ditangkap dan dibuang ke Kota Cane. Hanya delapan hari berselang, Khatib CS dibebaskan dari tahanan berkat bantuan Bung Karno. Pada hari kelima di Kota Padang, pemerintahan militer Jepang meminta Khatib, Bung Karno, Muhammad Syafi'i, Sheikh Muhammad Jamil Jambe untuk menghimpun tenaga pemuda dalam sebuah organisasi. Organisasi itu dinamakan Pemuda Nippon Raya atau PNR. Di mana Khatib CS menyarankan kepada Jepang agar pemuda-pemuda ini dikecualikan dari kerja rodi. Menarik ide-idenya itu. Gubernur Jepang, Yarno Kenzo pada masa itu menyetujui, akhirnya memang pemuda-pemuda Sumatera Barat itu relatif, terbebas dari kerja rodi. Kembali, Khatib melontarkan ide jemerlangnya. Ia menggagas pembentukan barisan pertahanan untuk Sumatera Barat seperti halnya PETA di Jawa. Dalam zaman Jepang, kita tahu ada dua-tiga organisasi yang dibikin dan dibentuk di Sumatera Barat berkenaan dengan kehadiran malah tentara Jepang. Tokoh-tokoh penggagasnya adalah Khatib Suleyman. Keberadaan Senendang, Gyugung, dan lain sebagainya, kita tidak bisa pisahkan dari ide dan gagasan Khatib Suleyman. Pasca diumumkannya proklamasi, kelompok ex-Gyugun menyusun kembali solidaritas mereka. Mereka mendirikan badan penerangan pemuda Indonesia di bawah pimpinan Ismail Lengkang. Khatib masuk dalam struktur pimpinan BPPI bersama Syarif Osman Bagindo Aziz Chan untuk membagian perhubungan. Puncaknya itu adalah pada masa Perang Kemerdekaan dimana beliau terlibat dalam BPPI, dalam DPR, apa namanya ini, KNID, dalam berbagai organisasi yang ada di KNID tersebut sampai pembentukan MPRD dan lain sebagainya. Jadi Khatib Suleyman bagi saya itu adalah tokoh sosok yang multijulukan, multigelar, multilsibutan. Pemerintahan di Sumatera Barat belum stabil. Tidak berselang lama, Residen Syafiee mundur. Penggantinya bernama Rusat juga mundur karena kontelasi politik lokal. Pada 17 Maret 1946, KNI kembali mengadakan terapat untuk memilih Residen baru. Calon Residen yang maju adalah Dr. M. Jamil, Sultan Muhammad Rashid, dan Khatib Suleyman. Rashid dengan cerdik memilih mundur. Khatib pun tidak bersedia karena menghindari perpecahan di KN. Keengganan Khatib juga bersumber dari musibah yang menimpa istrinya. Emma meninggal 11 Maret 1946 karena sakit. Berselang 4 bulan setelah kematian Emma, tepatnya 5 Juli 1946, Khatib ganti Lapia. Ia menikahi adik kandung Emma bernama Yunida. Dari pernikahannya, lahir tiga orang anak. Tugas Khatib sebagai sekretaris FPN masa itu antara lain berkoordinasi dengan DPD, terutama dengan Rashid. Sejak dibentuknya FPN, Khatib menggulirkan ide pertahanan semesta yang ia maknai dari tulisan Tan Malaka. Khatib kemudian menggagas berdirinya Badan Pengawal Nagari dan Kota atau BPNK. Di tengah kesibukannya mengurus FPN, Khatib masih menyempatkan berkirim surat kepada istrinya Junidar. Di dalam suratnya, Khatib seperti menyiratkan, ia tak lama lagi. Rela saya mati di medan perang daripada melihat orang barat mengazap anak familiku dan bangsa. Pada Februari 1948, Khatib disibukkan dengan persiapan pembentukan Markas Pertahanan Rakyat Daerah atau MPRD, BPNK, dan Strategi Pertahanan Total. Pada Januari 1949, tepatnya di Kamang, Ketua MPRD itu mencurahkan pikirannya untuk harian. Di tengah-tengah anggota BPNK, ia berujar. Kita akan bertemu kembali, dan jasa-jasa yang diberikan sekarang akan menjadi buah bibir orang di belakang hari. Dan ketahuilah tanah air dalam bahaya, Indonesia tetap merdeka di bawah pimpinan bangsa sendiri. Tetaplah Republiken. Serangan agresor Belanda mulai merangsek ke kota tinggi. Gubernur Militer Rashid kemudian mengubah strategi dan lokasi perjuangan dari kaum Republiken. Dalam rapat yang dipimpin Rashid, diputuskan untuk merencanakan rapat besar tanggal 14 Januari 1949 di Baruh Gunung. Kemudian, rencana ini dialihkan ke Situjuh Batur tanggal 15 Januari 1949. Pagi harinya, Khatib telah bertolak ke kota tinggi menuju nagari Situjuh Batur. Entah berapa kilometer perjalanan yang ia tempuh dengan berjalan kaki. Ruslan mendampingi Khatib yang sibuk mengkonsep surat-surat sampai pukul 2 pagi. Tiba-tiba tentara Belanda menyerbu dengan tembakan membabi buta lokasi, membuat gaduh peserta yang menginap. Mereka berebut menyelamatkan diri melalui sisi tebing. Suara membekakan senapan mesin segera memecah kesemunian lurah kinci. Belanda mulai memasuk dari daerah Piladang, kira-kira 5 km lah dari sini. Jadi Belanda tidak menggunakan dalam umum, karena di jembatan yang ada di sebelum kira-kira 500 meter dari sini, itu ada pengawalan. Khatib di akhir hidupnya mati-matian mempertahankan dokumen negara di tangan kirinya, sedangkan tangan kanannya tetap memegang pistol yang ditembakkan ke arah tentara Belanda. Khatib Sulaiman perhumus dan pelaksana pertahanan semesta sekaligus ketua MPRD itu tewas tertembus peluru dari punggung. Kemudian tembus ke dadanya. Khatib Sulaiman tentu saja adalah seorang pahlawan yang betul-betul membuktikan berjuang demi bangsa dan negara sampai titik darah terakhir. Ini bukan hanya sebagai ungkapan berjuang sampai meninggal, tapi memang darahnya itu tetes. Karena dia tewas terbunuh di ujung sendapah dan peluru Belanda. Tetik darah terakhir itu artinya memang dia meninggal dan wafat berperang ke Rahmatullah seiring dengan habisnya tetesan darah dari tubuh mereka. Tubuh dia yang ditembak oleh Belanda. Jadi bagi saya, Khatib Sulaiman itu adalah seorang sosok kaum pejuang yang di dalam dirinya itu ada bermacam julukan dan sebutan yang layak disandang oleh beliau. Dan tidak jarang. Dan tidak banyak tokoh yang seperti dia ini. Jenazah Khatib dan puluhan korban tewas lainnya kemudian dikebumikan penduduk setuju batur pada siang hari tanggal 15 Januari 1949. Makam itu bisa dijumpai di belakang masjid pahlawan si tujuh batur. Junidar sendiri baru mengetahui suaminya telah wafat 10 hari kemudian. Melalui kurir yang diutus gubernur militer Sultan Muhammad Rashid diserahkan surat tertanggal 17 Januari 1949. Putera Barat, kita mengetahui bahwasannya Khatib Sulaiman adalah putera kelahiran. Terjadi sumpur lambaannya berkipurah di masa pergerakan disana hingga akhir rakyatnya. Pengadian pengabdian dan pengorbanannya. Pada negara, dia buktikan dalam peristiwa si tujuh batur. Beliau tewas di peristiwa si tujuh batur. Beliau tewas dalam menjelit tugas negara di masa PDRI berat tanggal 15 Januari 1949 yang dikenal dengan peristiwa si tujuh batur. Pantaslah kiranya sokong nasionalis perpemarkasa Iyugun, ex-anggota KNIP, ketua MPRD di masa PDRI ini diantunggahi gelap pahlawan tersebut. Udahan, Republik Indonesia melalui tangan Pak Presiden dan akan menetapkan Khatib Sulaiman oleh pahlawan tersebut. Kami, masyarakat dan pemerintah semua syarat-syarat berdoa agar tahun ini Allah mengizinkan melalui persediaan Pak Presiden Khatib Sulaiman menjadi pahlawan tersebut. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan semangat untuk terus menjaga kesatuan dan persatuan, Khatib Sulaiman adalah salah satu tokoh paling berpengaruh untuk pembelajaran generasi masa depan. Apa yang sudah beliau upayakan untuk Sumatera Barat sudah selayaknya mendapat apresiasi sebagai pahlawan nasional. Selaku, Presiden Indonesia Marketing, dan mewakili memberima chapter pada, saya ada mau mendukung Khatib Sulaiman menjadi pahlawan nasional. niat baik, niat baik, sebagai seorang tokoh dan sosok yang telah berjuang demi masyarakat, bangsa, dan negara sejak masa yang latih muda dengan berbagai bentuk perjuangan baik secara sosial, lalu pendidikan, ekonomi, politik, dan bahkan dengan jiwa serta raganya, kita berharap ada penghargaan yang luar biasa dari masyarakat terhadap Khatib Sulaiman. Bahwa bisa saja selama ini informasi tentang Khatib Sulaiman itu relatif tidak banyak diketahui oleh warga, tapi melalui berbagai upaya yang dilakukan oleh berbagai pihak belakangan dengan membuat bermacam tulisan berupa artikel, buku, dan juga film-film dokumenter atau bentuk lain informasi yang berkaitan dengan Khatib Sulaiman. Kita berharap apa yang telah dibuat, dikerjakan, dan diperjuangkan oleh Khatib Sulaiman selama ini itu mendapat apresiasi oleh anak bangsa dan juga oleh pemerintah negara kita ini. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.